Al-Faslus Sabi'un fil asya'illati idha fasadat laha sholatul imam yata'addal fasadu ilal ma'mumin Hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya sholat imam yang akan ada pengaruhnya untuk sholat makmum Apakah ketika seorang imam sholatnya batal, makmum, otomatis batal atau tidak Ini pembahasan kita pagi ini Wa attafaku'ala annahu idha toro'a'alihil hadasu fissolati faqoto'a' anna sholatul ma'muminah laisat tufsidu Ulama' sepakat bahwa apabila seorang imam di tengah sholatnya mengalami hal yang membatalkan sholat semisal dia batal buduknya otomatis si imam akan menghentikan sholatnya ketika itu terjadi sholatnya makmum tetap sah tidak terpengaruh itu ulama sepakat Wa attafaku'ala yang diperselisihkan idha sallabihim wa huwa junubun wa alimu bidhali kabakdas sholat apabila seorang imam dia memimpin sholat dalam kondisi junub si makmum gak tahu taunya makmum ketika sholat sudah selesai di talim sebelumnya kita tahu hal itu pernah terjadi pada Rasulullah s.a.w. beliau memimpin sholat takbiratul ihram sudah para jamaah pun sudah mengikuti beliau tiba-tiba beliau menghentikan sholatnya beliau kasih isarat makmum agar tetap pada posisi masing-masing mereka sudah sedang sholat beliau buru-buru pulang gak lama balik rambutnya netes air tanda beliau selesai mandi junub tanda hadis itu pula musanif kitab ini penulis kitab ini mengandekannya dengan hal seperti itu yang diperselisihkan ulama andekan seorang imam memimpin sholat dalam kondisi junub makmum pada mulanya gak tahu tahunnya makmum ketika sholat sudah selesai apakah sholatnya makmum sah atau batal ini yang diperselisihkan sebagian ulama berpandangan semua makmum sholatnya sah sebagian yang lain berpandangan sholatuhun fasidatun makmum sholatnya batal pandangan ketiga pandangan ketiga harus dilihat imamnya dulu kalau imamnya sadar dia junub tetap memimpin sholat atau si imam juga lupa ketika sudah melaksanakan sholat baru ingat nah itu hukumnya kata pendapat ketiga itu berbeda kata pendapat ketiga ini ingkana aliman fasadat sholatuhun kalau si imam sadar sejak awal bahwa dia junub kok dia mimpin sholat maka seluruh makmum sholat tak ikut batal kalau si imam mimpin sholat dia gak sadar bahwa dia junub begitu sudah mulai sholat seluruh makmum sudah ikut melaksanakan sholat baru dia ingat si makmum gak batal jadi pandangan pertama imam mimpin sholat dalam kondisi junub makmum gak tahu makmum sholatnya sah meskipun belakangan si makmum dikasih tahu imam junub pendapat ini pendapat imam as-safi'i jadi ketika makmum gak tahu batalnya imam maka si makmum sholatnya sah ketika makmum tidak tahu batalnya imam andai kan ada makmum yang tahu sebagian yang lain gak tahu yang gak tahu gak tahu batalnya imam sholatnya sah tapi yang sejak awal tahu si imam memang sudah batal kok dia ikuti makmum yang tahu kondisi imamnya tidak sah sholatnya si makmum itu pun tidak sah sholatnya imam yang kita ketahui sholatnya tidak sah tidak boleh diikuti kalau tetap kita ikuti sholat kita batal tidak sah jadi pandangan pertama imam as-safi'i manakala makmum gak tahu bahwa imamnya dunuk selesai sholat baru tahu si makmum sholatnya sah pendapat yang kedua sebaliknya mutlak makmum makmum gak sah ini pandangan imam abu hanifah pandangan yang ketiga dibedakan dari apakah imam sadar melakukan hal itu atau dia kondisi imam sadar jika imam sadar dia juhlup kok tetap memimpin sholat makmumnya gak sah kalau si imam lupa pada mulanya belakangan baru ingat makmum tetap sah ini pandangan imam malik di kitab ini bidaya tul mustahid tidak dikemukakan bagaimana pandangan imam hambali jamaah dani Allah wa yakum ajma'in kenapa mereka berbeda kesimpulannya jadi perbedaan pandangan mereka didasarkan perbedaan kesimpulan apakah sahnya sholat makmum terikat dengan sahnya sholat imam atau tidak apakah sahnya sholat makmum terikat dengan sahnya sholat imam atau tidak ini yang menjadikan mereka berbeda pandangan famallam ya rohya murtabitotan qala sholatuhum ja'izzatul ulama' yang berkesimpulan bahwa sahnya sholat makmum tidak ditentukan oleh sahnya sholat imam mereka berpandangan ketika imam batal makmum tidak otomatis batal sholat si makmum tetap sah walaupun imam batal wa man ro'aha murtabitotan sebaliknya ulama' yang punya pandangan sahnya makmum tergantung sahnya imam kalau imamnya sah makmum sah imamnya tidak sah makmum tidak sah mereka yang punya pandangan seperti ini mereka berpendapat ketika imam sholatnya batal otomatis makmum pun batal pandangan ketiga kembali ke salah satu dari dua pandangan tadi ketika imam sadar sholatnya tidak sah kok tetap mimpin sholat diikuti makmum makmum batal kalau imam tidak sadar dia lupa dia hanya batal tetap mimpin sholat makmumnya tetap sah dari semua pandangan ini rujukannya cuma pada hadis tadi yang saya nukilkan peristiwa ketika Rasulullah s.a.w. memimpin sholat beliau takbir sudah dalam sholatnya lalu sama semua jama'ah pun sudah mengikuti beliau semuanya sudah masuk sholat sudah takbiratul ihram hadisnya sohih bukhori muslim tidak lama Rasul menghentikan sholat beliau seraya beliau berikan isyarat pada seluruh makmum makna isyarat itu um kusu kalian tetap diem di tempat sholat masing-masing dalam posisi kalian masing-masing padahal Rasul meninggalkan lokasi imam sumaraja enggak lama Rasul balik lagi wa'ala jismihi riwayat lain wa'ala roksihi asharul mak ketika Rasul balik ke lokasi imam dari rambut beliau netes air bekas mandi wajib ketika selesai sholat Rasul kasih tahu bahwa tadi beliau lupa kalau junub lupa kalau junub andai kan seseorang sadar dianya berhadas kecil lebih-lebih hadas besar kok tetap melaksanakan sholat padahal dia tahu salah satu syarat sholat suci dari hadas kecil dan besar kok dia tetap sholat dalam kondisi sadar gak punya wudhu dalam kondisi sadar sedang junub hukumnya dosa dosa besar bahkan berarti dia menafikan salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah di peristiwa tadi di hadis tadi para sahabat tetap dalam sholatnya walaupun Rasul sedang mandi junub Rasul pulang dulu selesai mandi junub Rasul balik Rasul takbiratul ikhram lagi sahabat sudah dengan takbiratul ikhram yang tadi ternyata 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 di peristiwa itu tidak ada satu makmum pun yang mengulangi takbiratul ikhramnya mereka tetap dalam sholatnya yang tadi meskipun imam sempat berhenti lalu imam balik lagi lanjut sholatnya ini ini perbedaan mereka dalam menyimpulkan ketika imam batal apakah makmum otomatis batal atau tidak yang jelas makmum tidak otomatis batal yang batal makmum yang tahu imamnya batal kok tetap diikuti maka makmum itu menjadi batal yang harus dilakukan oleh si makmum ketika menyadari imamnya batal dia harus langsung niat mufarokoh niat memutuskan diri dari jamaah dengan si imam itu harus langsung misal sering saya contohkan sebelum sholat kita ngobrol diskusi ketika ngobrol tadi imam kita dia ngomong aku batal tentut ngobrol terus datang waktu sholat ada kita masuk ke masjid kita gak tahu imamnya kemana selesai sholat kabliyah komat tapi si imam gak ada tanda-tanda badannya basah bekas wuduk kita yakin berarti imam ini gak wuduk dulu nih padahal tadi udah kentut kita yang menyadari kita yang menyadari itu kok tetap mengikuti imam yang kita ketahui wuduk belum kentut belum wuduk lagi maka sholat kita menjadi batal yang lain yang tidak tahu batalnya imam sah sholatnya yang tidak tahu batalnya imam sah sholatnya batal karena apapun makmum yang tidak tahu sholatnya sah misal makmum gak tahu perkara batal salah bacaan kita tahu imam ini fasih suatu saat kok bacanya salah al-fatihahnya salah yang resiko batal sholatnya karena salahnya salah merubah huruf dan itu berubah makna kita tahu batalnya imam padahal dia bisa kok tetap kita ikuti tidak sah sholat kita jadi seseorang yang bacaan fatihahnya benar tapi kok dia baca salah dalam sholat sholatnya gak sah beda dengan memang dia bisanya seperti itu dia memang bisanya seperti itu gak bisa membaca alham tipis selalu alhamdu misal ya itu buat dia gak masalah tapi dia tidak sah menjadi imam untuk makmum yang bacaannya lebih baik seorang imam disyaratkan bacaannya lebih baik dari makmum atau minimal sama tidak boleh dibawah bacaan makmum kefasihannya perkara huruf kalau indahnya suara tidak menjadi syarat wajib sekedar syarat sunnah sunnahnya seorang imam suaranya enak tampilannya indah dipandang itu sunnahnya bukan wajibnya terima kasih Terima kasih.